Sampai jumpa. India dan Indonesia bikin badan gak gampang terserang penyakit. Ini karena bawang mengandung vitamin C tinggi dan sifatnya sebagai anti-inflammasi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Aduh, perih banget sih, perih. Begini-gini banget sih ya, ampun dah. Loh, 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 pok, kenapa nangis pok? Cerita, pok, cerita. Kenapa? Unyil siap bantu nih, pok. Perih banget, Niel. Kagak bakalan sanggup dah, Unyil mah. Perih. Hah? Emang apaan sih, pok? Beneran Unyil gak akan sanggup. Aduh, jadi penasaran nih, Unyil. Kepo banget sih, Niel. Itu tuh, beneran dah. Agak bakalan kuat ngupas bawang sebanyak itu. Empu aja angkat tangan, perih. Nah, sampai nih kita, pok, di Malang, Jawa Timur. Lah, ke Malang kita, Niel. Mau ngasih po bawang merah apa apel ini? Malang memang terkenal dengan apel. Tapi jangan salah, di sini tuh juga gudangnya bikin keripik buah. Hmm, tapi sekarang kita mau bikin keripik bawang merah nih, pok. Kalau mau bikin keripik bawang merah, nih bawang ntar dicampur tepung sama bumbu kan ya, Niel? Itu dia bedanya, pok. Keripik bawang merah buatan di sini. Gak pake dipotong, gak pake tepung. Apalagi bumbu-bumbu tambahan. Lah, terus sebunduran begitu, langsung dimakan, Niel. Emang enak apa? Sabar, pok, sabar. Kita buktikan nanti deh. Nah, habis dikupas, kita cuci dulu nih. Oh iya, cuci-nya juga pake air garam, pok. Tujuannya, selain menambah rasa murih, bau bawang merah juga bisa hilang. Oh, begitu ya. Kau jadi tau kan nih. Eh iya, lah itu ngapa? Pake dimasukin ke kukas dulu. Ntar kalau beku, bagaimana, Niel? Tenang aja, pok. Ini juga nih yang membedakan keripik bawang merah di sini. Jadi, biar keripik bawang merahnya lebih rinyak kayak kerupuk, memang harus masuk ke lemari es. Malah harus benar-benar beku lho, pok. Selain itu juga, membekukan bawang merah bisa menjaga warna agar gak hitam atau coklat. Rasanya kan jadi gak pahit juga, pok. Eh, biar bawang merahnya benar-benar renyah sampai lapisan dalam, harus digoreng pakai alat khusus nih. Namanya vacuum fryer. Alat ini gak cuma bisa menggoreng saja, tapi sekaligus bisa menyerap zat cair dalam bawang. Jadi bawangnya benar-benar kering dan renyah sampai ke bagian dalamnya. Menggorengnya juga gak sebentar, kok, pok. Butuh waktu sekitar satu jam. Tapi, ini hilang agak sih, Niel. Manfaat bawangnya secara bentuk sama rasanya kan udah berubah ya. Itu dia keunggulan alat ini. Manfaat bawang merahnya gak hilang. Terus, masa simpannya bisa lebih tahan lama, walaupun gak pakai bahan pengawet. Lah, ini bawang merahnya lagi naik komedi puter kali ya, Niel. Tidak puyeng apa? Hah, bisa aja, Po Ipe. Ini sih, lagi ditirisin, Po, minyaknya. Biar kering. Eh, oh iya, Po. Tadi kan ngomongin manfaat bawang merah tuh. Memangnya apaan sih, Po? Bagusnya buat kesehatan? Iya, Niel. Po pernah ngobrol nih sama dokter. Katanya nih ya, bawang merah bagus banget tuh, Niel. Buat kesehatan mata. Apalagi kalau buat anak kecil. Mata tuh kudu dijaga baik-baik dah. Biar jelas sama jernih kalau baca buku pelajaran. Terus, bawang merah juga bagus banget, Niel. Buat kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, anak kecil kan gampang banget sakit. Jadi makan bawang merah bisa ngelawan sakit, Niel. Malah kebiasaan po nih ya, dari zaman dulu. Kalau lagi musim kagetan tubuh gini. Bentar panas, bentar hujan. Kan gampang banget tuh. Pilek, pelu, batuk. Potar udah tuh potongan bawang merah di pojokan. Ampuh, Niel. Tidak ada tuh pelu sama pilek lagi. Keren kan ya? Banda perempuan jahit, Niel. Wah, ternyata selain gurih, bawang merah itu banyak manfaatnya juga ya, po? Iya, Niel. Yang lebih kerasa lagi manfaatnya nih ya. Udah jadi keripik begini, kita makan dah pakai bakso. Terus, kenapa kalau makan makanan renyah yang kriuk-kriuk gitu rasanya gak bisa berhenti dan mau lagi-mau lagi ya? Nah, ternyata hal itu disebabkan dari rasa gurih makanan yang bikin kita gak bisa berhenti ngunyah. Kalau sudah gak berhenti gini, kalian ngerasa capek gak sih pas ngunyah? Rasa capek saat mengunyah makanan, terutama makanan yang renyah terjadi karena rahang yang sering beradu dan akhirnya merasa lelah mengunyah. Jadi, biar gak capek mengunyah, kita juga harus membatasi jumlah makanannya nih. Karena kalau semakin sering dan berlebihan, maka akan semakin bertambah juga beban pengunyahan pada sendirahang. Temannya bawang merah, ya bawang putih. Eh, tapi ada satu lagi nih, bawang hitam. Ayo, siapa yang kenal? Hasil penelitian membuktikan, konsumsi bawang hitam setiap hari bisa memberi manfaat untuk kesehatan tubuh. Dan mencegah penyakit-penyakit seperti jantung, kanker, dan lainnya. Wih, keren banget kan? Buat yang belum tahu apa itu bawang hitam, yuk kita simak. Bawang merah tuh paling sehat tau? Bawang putih tuh bagus buat kesehatan, gimana-mana juga bawang putih tuh paling sehat. Enggak, bawang merah. Bawang hitam mana ada? Ada, bawang hitam itu vitaminnya lebih banyak daripada bawang merah dan bawang putih. Hah, masalah. Kalian gak percaya? Lihat aja liputan kakak-kakaknya. Yaudah yuk, kita lihat liputan kakak-kakaknya yuk. Yuk, 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 yuk. Ombalah, tolong tumbuhin rambut oga dong, biar makin ganteng kayak Dilan. Loh, kayak ada yang manggil. Siapa ya? Wah, dakocan. Eh, eh, bawang, bawang hitam. Tolong. Oga, aduh, ngapain sih Pak lari-larian? Kayak ditagi utang aja. Ini lebih serem daripada ditagi utang, Den. Hah, apaan tuh Pak? Eh, terus itu ngapain bawang putih dikalungin gitu? Ya, mendingan buat dijadiin bawang hitam aja deh Pak. Hah? Bawang hitam? Jangan, Den, jangan. Serem. Idih, apanya yang serem? Bawang hitam itu kan banyak manfaatnya. Aduh, Pak Oga gak gaul nih. Emang ada ya, Den, bawang hitam? Setahu Pak Oga sih, cuma merah sama putih doang. Eh, bawang hitam ini sih sebenarnya bawang putih yang dijadikan hitam, Pak. Kok bisa sih, Den? Dibikin gosong gitu maksudnya? Bukan digosongin juga kali. Tapi, difermentasi dalam lemari khusus selama 90 hari. Astaga. Lama bener, Den. Jadi busuk dong. Kok bawang putihnya jadi ciut gitu sih? Kalau sudah difermentasi, kadar air bawang akan tersisa 13% saja. Makanya jadi ciut gitu deh. Nah, bawang putih yang difermentasi akan mulai berubah hitam di hari ke-30, Pak. Terus di hari ke-60, bawang menyengat pada bawang putih mulai hilang deh. Setelah itu, di hari 90. Proses fermentasi bawang hitam sudah bisa dibilang sempurna. Gitu, Pak Oga. Eh, Den. Emang yang dipakai ini jenis bawang apa sih? Oh, kalau yang lagi diproduksi ini jenisnya bawang kating, Pak. Kadar airnya tuh lebih rendah dari bawang putih yang ada di pasaran. Makanya gimana nih? Dibikin sambal bisa nggak, Den? Yah, ngapain repot-repot dibikin sambal, Pak? Mendingan digadoin aja jadi cemilan. Rasanya asam manis dan kenyal-kenyal gitu deh, Pak. Dan nggak bau lagi, karena kan sudah difermentasi. Beneran, Den. Beneran, Pak. Tuh, lihat aja. Anak-anak aja pada suka tuh. He, 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 he.